Intro Halo semuanya, jadi hari ini Ica mau sharing tentang gimana sih sistem penilaian di Korea Selatan Ica ambil contohnya yaitu Korea University, langsung aja Pake masker aja ya Jadi kalo di Korea University tuh, misalkan bisa diliat di tabel ini Untuk dapet A+, harus nilainya 95-100 Untuk dapet A, harus nilainya 90-94 Terus B+, 85-89 B, 80-84 C+, 75-79, dan seterusnya Nah terus penilaiannya itu Untuk dapet A+, itu dari mana aja sih dosen dapetnya Kita ambil contoh satu mata kuliah, itu digital economy contohnya Nah disini kita harus bikin summary dari 4 papers, itu untuk dapet proporsi 20% Terus ada grup analytical homework, itu dapet persentasinya 20%, itu udah 40% Jika ada dua kali persentasi, itu proporsi penilaiannya sebanyak 20%, dan Midterm exam sebanyak 40% penilaiannya Jadi Poin-poin tadi, kalo bisa semuanya diusahakan sebaik-baiknya Baik pun PR, presentasi, terus jangan lupa yang proporsi paling tinggi Contohnya midterm exam Bener-bener harus dipersiapkan supaya hasilnya maksimal Masih, dengan sangat tentunya Banyalah Masih Masih selamat menikmati